Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya pada kesempatan ini saya akan berbagi masalah hamat untuk khusus semayan tanaman yaitu berupa siput-siput kecil kalau pada malam hari itu siput-siput kecil itu pada datang untuk memakan tanaman-tanaman muda seperti bibit-bibit terong, bibit cabai nah kali ini kita akan melihat persemaian bibit cabai sama terong kita yaitu kita lihat-lihat di tepi-tepi seperti ini hamanya cukup kecil ini salah satunya salah satunya hamanya ini ini dia memakan batangnya kalau masih muda dan akan memotong akhirnya mati nah kemudian ada juga yang lainnya segala atau ada kita coba kita cari oh iya ada ini nah inilah siput seperti ini ini yang cukup rawan sekali ini siputnya seperti ini ini siputnya contoh seperti ini kalau siang hari dia itu sembunyi seperti ini lah contohnya ini sangat sangat ganas sekali memakan daun-daunan cabai sampai habis bahkan jadinya mati cabai terong itu juga sama seperti ini hamanya nah ini seperti lendir-lendirnya ini dan seperti ini kawan-kawan siput ini itu datangnya cuma malam hari kalau siang dia sembunyi di bawah-bawah pohon kencur ini tapi kencur ini juga bermanfaat seperti itu tapi kalau kita sering rajia akan kita dapatkan itu siput-siput seperti ini dia tidak ada segan-segan cukup kencang sekali dia itu cukup ganas memakan baiknya kita matikan saja seperti ini kita kita hancurin saja sarangnya sudah kita jelit itu nanti mati itu akan mati dengan sendirinya karena sarangnya sudah kita hancurkan kita cari lagi siput-siput kalau yang siput kecil cukup dibuang saja jauh kita yang siput-siput yang kecil seperti tadi kita buang jauh saja sudah bisa kalau yang siput itu kita hancurin saja sudah mati dia di selah-selah seperti ini kita harus seperti ini ini memang kecil cuma dia sangat ganas sekali jatuh ini dia nah ini kawan-kawan memang dia bentuknya kecil cuman sangat ganas sekali untuk memakan persamaian ini sudah sudah tidak ada ini pasti dipotongnya tidak ketahuan ini juga sudah dipotong seperti ini kalau dimakan ini dipotong digigitnya dipotongnya patah akhirnya mati seperti itu kalau siput-siput yang kecil seperti ini itu bisa dibuang jauh saja tidak akan datang lagi jauh dibuang tapi kalau yang seperti tadi kita tidak sungkan-sungkan lagi kita ambil kita pecahkan sangkarnya rumahnya itu sudah mati ini kalau karena agak hujannya tidak terlalu lebat tidak terlalu debit hujannya tidak terlalu tinggi itu sudah jarang sekali kalau hujan itu banyak sekali pada keluar ini juga jangkrik ini hama juga cuman agak susah nah dari itu kita kalau malam kita kita lihat bawah-bawahnya seperti ini kalau kita pesticida itu sangat susah kadang-kadang lebih efisien seperti ini kita seperti ini kita lihat-lihat ada atau tidaknya kita lihat juga dibalik-balik daun kencur ini kalau ada langsung kita matikan saja seperti itu ini saatnya menyiram tanam ini nanti nanti sebentar lagi saya silam saja kita lihat balik-balik seperti ini seperti ini kita lihat kalau tidak ada masih aman kalau ada kita ambil kita buang ataupun kita hancurkan rumah sangkarnya itu pasti akan mati seperti ini ini sudah siap tanam ini harusnya cuman cuaca masih hujan akses ke ladang sana masih aduh cukup becek ya sepeda motor saja sudah susah kali masuk karena sangat berlumpur jalannya ini sudah siap tanam ini oke ini rupanya disini bibit okra okra ini nanti nanti lagi kita siram nah seperti ini ini cabai cabai biasanya ini ini enggak ada ini ini sudah hilang seperti ini biasanya kalau enggak siput tadi jangkrik biasanya siput seperti itu kalau jangkrik ada aroma pesticida saja sudah minggir siput ini yang harus pakai pesticida itu atau insecticida tidak mempan dia ada khusus sendiri untuk jenis-jenis moluscal seperti itu seperti ini teman-teman kalau kita nyemai ini dia ada ini hampir saja tidak ketahuan ini seperti ini contohnya seperti ini contohnya tadi kalau tidak ketahuan ini akan dipotong sudah nanti nah ini ganas sekali ini kecil cuma dia rakus seperti itu mungkin teman-teman semuanya bisa kasih tips supaya ini tuh dibahas secara efisien dan aman bagi tanaman kita seperti itu kalau tidak malam kita lihat tidak ada dia sembunyi dia seperti itu ini memang dia kecil cuman sangat mudah seperti persemeyan terong cabai dan sedih dan lainnya cukup ganas mungkin teman-teman ada tips atau saran untuk cara membahas mi hama ini ini pada malam hari kalau siang dia tidak ada mungkin itu saja sepertinya setelah ini lagi ada lagi cukup banyak kalau tidak kita teliti kelihatan kalau malam kalau siang sama sekali tidak ada dia sembunyi kalau malam bisa kita tangkap kita hancurkan saja apa namanya sangkarnya kita pecahkan saja sudah mati dia inilah ini ini namanya siput siput lain lagi bekicot kalau bekicot lebih ganas lagi kalau bekicot dalam satu malam bisa sampai habis lima lima batang kalau satu batang seperti ini tidak terasa karena bekicot itu besar kurangnya ini seperti ini hal utama kita ini teman-teman kalau ingin lihat kencang dia tidak peduli kalau bekicot ada malu-malunya ini tidak ada malu-malunya kita pegang pun seperti cuek-cuek saja oke teman-teman itu saja berbagi kali ini dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati